Pemirsa Anda masih menyaksikan kabar pagi. Komisi Pemilihan Umum kemarin menggelar rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional dan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilu 2024. Rapat pleno berlangsung sejak Rabu pagi hingga malam hari. KPU akhirnya berhasil menyelesaikan penghitungan suara dari 38 provinsi di Indonesia. Hasilnya, dalam kontestasi Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran berhasil keluar sebagai pemenang. Sementara dari hasil pemilu legislatif PDIP menjadi partai dengan suara perolehan terbanyak. Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memenangi kontestasi Pilpres 2024. Prabowo memperoleh lebih dari 96 juta suara pemilih. Silu Presiden dan Wakil Presiden, A. Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 164.227.475 sebagaimana tercantum dalam formulir model D hasil nasional PPWP. B. Jumlah suara sah masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan perincian sebagai berikut. 1. Jumlah suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut satu, Haji Anis Rasid Baswedan, PhD, dan Dr. Haji Abdul Muhyamin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut dua, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut tiga, Haji Ganjar Pranowo, SHMIP, dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud, MD, sebanyak 27.040.878 suara. 3. Jumlah suara sahaja. 4. Jumlah suara sahaja. 5. Jumlah suara sahaja. 5. Jumlah suara sahaja. 6. Jumlah suara sahaja. Terima kasih.